Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi Saudara. Ada informasi data milik Badan Intelijen Strategis TNI dan Inavis Polri diduga bocor dan diperjual belikan di situs gelap. Pelaku pertasan meminta tebusan hingga 7 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 114 juta rupiah. Informasi dugaan kebocoran data diungkap akun X at Falcon Feed CEO. Menurut akun tersebut pelaku pertasan adalah hacker dengan nama samaran Munch Haxor. Munch Haxor mengunggah file diduga berisi data TNI dan Inavis Polri. Hacker mengklaim memiliki data rahasia dan menjualnya hingga 7 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 114 juta rupiah. Saudara Polri menegaskan bakal mengusut pelaku pertasan pusat data nasional dan sejumlah lembaga negara. Polri juga akan bekerja sama dengan Kominfo maupun Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, untuk segera memulihkan situs yang diretas. Menurut Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho, Polri akan berkolaborasi dengan institusi terkait untuk mengusut peristiwa pertasan data. Polisi juga akan segera melakukan langkah mitigasi agar tidak terjadi lagi. Pengusutan tindak pidana enggak, karena kan ini sudah diketahui di retas. Tahu, aduh, tahu sih ngapain sih dikait gituin. Polri akan berkolaborasi dengan sebuah pertekaan lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang harus saat ini sudah terjadi. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita kelompaskan. Semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi, kita agak simpasi, kita akan berjalan-jalan kembali. Kita akan berkongsi dengan segit kait, 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 kait. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengonfirmasi adanya pertasan dan penjualan data milik Inavis Polri. Hasil pengecekan sementara, data yang dijual adalah data lama yang tidak diperbarui. BSSN dan Polri sudah mengecek data milik Inavis Polri yang diperjual belikan di situs gelap. Menurut Kepala BSSN, Hinsa Siburian, data tersebut merupakan data lama. Namun, BSSN mengklaim sistem Polri tak mengalami gangguan meski ada dugaan kebocoran data. Ini kan, data ini kan ditemukannya di mana, sumber informasinya. Dari Dark Web kan, Dark Web itu sama dengan pasar gelap. Jadi tentu kita cross-check, kita konfirmasi dengan kepolisian. Apa benar ini data kalian? Mereka bilang itu ada data, memang data lama. Kali lagi memang banyak sekali data, mungkin data-data lain masih ada namanya juga pasar gelap ya. Di pasar gelap banyak barang-barang, apakah ini barangnya seseorang tentu perlu dikonfirmasi. Dan ini sudah kita konfirmasi dengan kepolisian bahwa itu adalah data-data lama mereka yang diperjual belikan di Dark Web. Oke Presiden Ma'ruf Amin meminta serangan siber ke pusat data nasional Kemenkominfo yang mengakibatkan gangguan sejumlah layanan publik untuk diinvestigasi. Wapres minta kejadian serupa tidak terulang kembali. Kata Ma'ruf Amin, Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN tengah menginvestigasi pertahasan terhadap pusat data nasional Kemenkominfo. Pertama kan kita itu akan mengembalikan apa istilahnya menormalkan keadaan ya dan Alhamdulillah sekarang sudah normal. Nah, sebabnya apa terjadi penurunan ini itu sedang dilakukan oleh pihak Kemenkominfo dan juga oleh BSSN dan dari pihak keamanan sedang mencari sebabnya. Nah, dan kita berharap bahwa kejadian kemarin ini tidak terulang lagi. Badan Siber dan Sandi Negara menyebut gangguan di pusat data nasional atau PDN akibat serangan cyber. BSSN menambahkan pelaku gunakan malware dan meminta tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 131 miliar rupiah. Kepala BSSN Hinsa Siburian bilang serangan cyber dalam bentuk ransomware dengan nama Brand Cheaper Ransomware ini merupakan pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Pusat data sementara ini adalah serangan cyber dalam bentuk ransomware dengan nama Brand Cheaper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Wah, jadi ini adalah yang terbaru. Kemimpo dan Cybercrime Polri dan KSO Telkom Sigma Lintasartang masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan evidence atau barang bukti. Karena kondisinya barang bukti, evidence-nya itu terenkripsi. Sementara Direktur Network and IT Solutions Telkom Group Herlan Wijanarko bilang, pihaknya bersama BSSN dan Kementerian Kominfo masih terus memulihkan seluruh layanan, termasuk memecahkan masalah yang membuat data di PDN tak dapat diakses. Di web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebukan pada 8 juta USD. Kementerian Kominfo mengungkapkan, pihaknya mendeteksi adanya gangguan pada 20 Juni 2024 dan langsung melakukan penelusuran. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani bilang, saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi digital forensik. Indikasi serangan itu tanggal 20 dini hari subuh, itu ada indikasi dan kita telusurin, ada beberapa layanan yang mulai down, kita telusurin dan kita temukan. Nah emang untuk yang masalah sekarang ini masih dilakukan investigasi, yaitu digital forensik. Merespon gangguan pada PDN, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafidz bilang, DPR mendorong peningkatan pengelolaan ketahanan cyber dalam negeri tentang segala bentuk ancaman. Salah satunya membuat aturan turunan tentang perlindungan data pribadi. Hingga hari ini, 4 hari server Pusat Data Nasional Diserang, dimana serangan pertama kali terjadi pada hari Kamis 20 Juni 2024. BSSN menyebut serangan ini merupakan jenis ransomware, brain cheaper. Meski mengapresiasi langkah pemerintah mengantisipasi serangan cyber, pakar keamanan cyber Alfon Stanwijaya bilang, pemerintah sebaiknya segera membuat pendukung atau backup dan alternatif guna mengantisipasi terjadinya gangguan atau serangan cyber. Tanggal 17 ada muncul satu calah keamanan baru di VMware, 17 Juni ya. Dan tanggal 20 itu dekat sekali dan kemungkinan cukup besar bahwa ada server VMware Cloud atau vSphere yang mungkin terlambat di patch. Karena kalau data center harusnya mereka cepat sekali. Saya lihat, sebenarnya ini cukup bertanggap. Kita cukup salut kalau sehari-dua hari masih oke, jangan sampai seminggu kayak BSI bisa celaka. Nah, ini kita bisa jadikan pelajaran bahwa oke, BSI ini kan sementara yang sekarang. Nanti ada tiga, ada di Batam, ada di KN, bisa saling backup. Tetapi kita perlu belajar juga bahwa ini jadi nanti perlu ada contingency plan. Jadi jangan terlalu menggantung ke cloud juga. Pusat Data Nasional atau PDN merupakan sistem yang menyatukan semua pusat-pusat data pemerintah pusat dan daerah. PDN berfungsi sebagai tempat penempatan, penyimpanan, pengolahan, serta pemulihan data. Fasilitas ini akan mengintegrasikan sekitar 27 ribu aplikasi server di 630 instansi atau 150 ribu satuan kerja di pemerintah pusat dan daerah. Sebelumnya serangan cyber di PDN sempat mengganggu layanan publik, beberapa diantaranya di bandara dan pelabuhan. Belajar dari kasus ini dan bangsa riang Indonesia pada 2023 silam, pemerintah diminta segera melakukan pemetaan hingga alternatif agar kejadian serupa bisa langsung diantisipasi. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Terima kasih.